Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa asadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'dah Allahumma arinal haqqa wa haqqa warjukna tiba'ah Wa arinal batila batila warjukna zdinaba Puji dan syukur kita panjatkan ke datiang maha gopur Salawat beserta salam Semoga dilimpahkan atas baginda kita Habibana wa nabiyana muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku salian Pada malam ini Malam 17 Ramadan Malam ke 17 Pada bulan Ramadan ini Ada satu Peristiwa besar Peristiwa Peristiwa Nuzulul Quran Sehingga pada kesempatan ini Kita akan membahas secara khusus Tentang Nuzulul Quran Siapkan tulisannya Siapkan pikirannya Siapkan telinganya Untuk bisa sama-sama Menyimak Dari Proses Nuzulul Quran Anak-anakku salian Salah satu keutamaan Pada bulan Ramadan adalah Diturunkannya Al-Quran Nanti kita akan jelaskan di depan Ada tiga tahap Proses Al-Quran Diturunkan Yang pertama Anak-anakku salian Yang akan kita ketahui Apa itu Al-Quran Kita sudah tahu Quran seperti ini Quran kitab yang mulia Ketika dibaca Mengandung paedah dan makna Setiap huruf yang dibaca Dilipat gandakan minimal Sepuluh kebaikan Tapi apa Al-Quran itu Nah ini pertanyaannya Apa itu Al-Quran Yang disebut dengan Al-Quran Anak-anakku salian Menurut Para pakar Para ulama Para ahli bahasa Arab Para ahli fikih Para ahli usul fikih Mereka mengatakan bahwa Yang disebut dengan Al-Quran itu Kalamullah Dengarkan dulu Al-munazzalu ala nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Al-mu'jizu Al-muta'abadu bitilawatihi Al-mankulu bittawaturi Al-maktubu pilmasohibi Min awwali suratil fatihati ila suratinnas Itu pengertiannya Ya pengertian Al-Quran Disimpulkan bahwa Pengertian Al-Quran ini Ada enam Enam kriteria Yang disebut Al-Quran Yang pertama adalah Kalamullah Apa yang pertama? Kalamullah Bahwa yang disebut Al-Quran itu adalah Kalamnya Allah Bahasanya Allah Jadi Al-Quran ini Bukan buatan siapa? Manusia Bukan buatan Rasulullah Bukan karangan Rasul Rasulullah itu hanya nerima saja Sementara Al-Quran ini adalah Kalamnya siapa? Kalamnya Allah Ini yang pertama Yang membedakan Al-Quran Dengan kalimat-kalimat yang lain Kalau hadis Itu kalamnya siapa? Kalamnya Rasul Kalau asar itu kalamnya Sahabat Ya Nah ini yang pertama Yang disebut Al-Quran itu adalah Kalam? Kalamullah Yang kedua Yang disebut Al-Quran adalah Kalam Allah Yang keduanya Diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini kriteria Al-Quran yang kedua Diturunkan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berarti kalau ada kalam Allah Tapi tidak diturunkan kepada Rasulullah Itu Al-Quran bukan? Bukan Ada gak kalam Allah tidak diturunkan kepada Rasul? Ada Contohnya apa? Injil Kepada Nabi Isa Kemudian Tauret Kepada Nabi Musa Kemudian Jabur kepada Nabi Daud Jadi Al-Quran ini Kalam Allah Khusus Diturunkannya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini yang kedua Kriteria yang ketiga Al-Mujizu Al-Quran itu Mengandung Mujizat Jadi Al-Quran ini Mengandung Mujizat Bahkan Al-Quran ini Mujizat terbesar Yang Allah berikan Kepada siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena banyak sekali Mujizat yang diturunkan Kepada Rasul Termasuk kepada Rasul-Rasul Sebelum Nabi Muhammad Tapi semua Mujizat itu Temporer Temporer itu apa? Sementara Hanya ketika itu Nabi Musa Tongkatnya Bisa jadi ular Hanya ketika itu Tongkatnya Bisa membelah apa? Lautan Hanya ketika itu Tidak bisa diulang Dan tidak bisa Diajarkan kepada Yang lain Termasuk Rasulullah Mujizat-mujizat Selain Al-Quran Itu tempore Suatu saat Rasul bisa Mengeluarkan air Dari apa? Dari ini nih Dari Dari Selajarinya Sehingga sahabat Bisa minum Sahabat bisa wudhu Di sana Tapi hanya ketika itu Nah bedanya Al-Quran Dengan Mujizat yang lain Adalah Al-Quran Mujizat Abadi Ya Sampai Yaumil Qiyamah Kermujizatan Al-Quran Sehingga Karena Al-Quran ini Mengandung Mujizat Tidak akan Ada orang Yang bisa Memalsukan Apa? Al-Quran Banyak Usaha orang Untuk memalsukan Al-Quran Tapi selalu gagal Karena Allah Menjaganya Dan Allah Berjanji Inna Nahnu Nazalna Zikro Wa Innalahu Lahafidu Akulah Menurunkan Al-Quran Dan aku Menjaganya Itu janji Allah Sehingga Siapapun Yang Ingin Memalsukan Al-Quran Walaupun Satu kata Walaupun Satu kalimat Tidak akan Ada orang Yang berhasil Selalu gagal Begitu Ini Al-Mujiz Kemudian Yang keempat Kriteria Al-Quran Itu adalah Al-Muta'abadu Bitila Watihi Itu apa? Mengandungi Ibadah Apabila Di Bacanya Satu Huruf Kita baca Dari Al-Quran Maka Allah Melipat Gandakannya Minimal Berapa Kebaikan Sepuluh Kebaikan Itu dari Satu Hurufnya Coba Bayangkan Baca Bismillah Saja Bismillah Itu Empat Belas Huruf Kali Sepuluh Berarti Sudah Seratus Empat Puluh Kebaikan Yang kita Dapatkan Dari Membaca Apa? Al-Quran Itu hanya Dibacanya Saja Hanya Dibacanya Saja Maka Anak-anak Salian Di Bulan Ramadan Ini Yang Allah Melipat Gandakan Amal Kita Harus Punya Hanca Membaca Al-Quran Minimal Satu kali Hatam Satu kali Ramadan Diusahakan Itu yang Keempat Yang kelima Al-Quran Itu Diturunkan Secara Mutawatir Secara Mutawatir Nanti Proses Turun Al-Quran Ya Dijelaskan Di depan Yang Keenamnya Kriteria Al-Quran Itu Al-Maktub Bil-Masohid Ditulis Dalam Satu Mushab Nah Ini Mushab Satu Mushab Ini Satu Ditulis Karena Di zaman Rasulullah Ini Al-Quran Belum Begini Belum Ditulis Dalam Satu Mushab Di Jaman Rasulullah Al-Quran Masih Berserakan Ada Ditulis Di Pelapah Kurma Ada Di Kulit Kulit Unta Kulit Kulit Binatang Di Batu Dan Yang Lain Jadi Berserakan Belum Seperti Ini Diginikannya Al-Quran Seperti Ini Baru Pada Masa Holifah Usman Bin Afan Sehingga Disebut Mushab Usmani Jadi Di zaman Rasulullah Belum Seperti Ini Belum Seperti Ini Nanti Ada Proses Turun Al-Quran Selama Berapa Masa Ada Di Depan Nah Ini Yang Keenam Jadi Al-Maktub Bil Masohib Yang Ketujuhnya Ditulis Min Awali Suratul Fatihah Ila Suratim Nas Jadi Quran Ini Ditulis Diawali Oleh Surah Al-Fatihah Dan Diakhiri Oleh Surah An-Nas Berapa Surah Semuanya Ada Seratus Empat Belas Surah Berapa Juz Tiga Puluh Juz Begitu Itu yang disebut Dengan apa Al-Quran Jadi yang disebut Al-Quran itu Ada Tujuh Kriteria Ada Tujuh Kriterianya Kemudian Berikutnya Ananda sekalian Bagaimana Al-Quran Diturunkan Al-Quran ini Turunnya itu Selama 22 tahun 2 bulan 22 hari Ini Masa Al-Quran Diturunkan Ya Dari Awal Sampai Akhir Selama 22 tahun 2 bulan 22 hari Yaitu Selama Rasulullah Menjadi Rasul Kapan Rasulullah Diangkat Jadi Rasul Usia 40 Sampai Kapan Beliau Hidup Usia 63 Tahun Dari 40 Sampai 63 Tahun Ada 22 Tahun 2 bulan 22 hari Jadi Kalau Diglobalkan Ada 23 Tahun 23 tahun Selama Itu Pula Al-Quran Turun Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Selama Berapa Tahun 23 Tahun Ya Globalnya Pasnya Itu 22 Tahun 2 bulan 22 Hari Di Mekah Selama 13 Tahun Di Madinah Selama Berapa Tahun 10 Tahun Itu Masa Al-Quran Diturunkan Nah Al-Quran Ini Ananus Kalian Pertama Kali Diturunkan Yaitu Pada Tanggal 17 Ramadan Pertama Diterima Oleh Rasul Pada Tanggal 17 Ramadan Tahun Ke 41 Dari Kelahiran Nabi Jadi Usia Nabi Menginjak 41 Tahun Itu Baru Surah Pertama Diturunkan Oleh Allah Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dimana Di Gua Hiro Surah Apa Yang pertama Kali Surah Al-Ala Lima Ayat Pertama Karena Al-Ala Semuanya 19 Ayat Nah Yang Diturunkan Kepada Rasulullah Di Gua Hiro Yang pertama Kali Adalah Lima Ayat Pertama Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ikro Bismi Rabbika Alladzi Kholak Kholak Al-Insana Min Alak Ikro Warabbukal Akram Alladzi Allama Bil Qolam Allama Al-Insana Malam Ya'la Nah Itu Lima Ayat Pertama Akhirnya Akhirnya Kapan Tadi Pertamanya Pertama Al-Quran Diturunkan Itu Pada Malam 17 Romadon Malam Ini Malam 17 Romadon Ini Adalah Malam Dimana Pertama Kali Al-Quran Diturunkan Kepada Rasulullah Sallallahu Sampai Kapan Sampai Sembilan Julhijjah Pada Haji Wadah Tahun Ke 63 Dari Kelahiran Nabi Akhirnya Jadi Akhir Al-Quran Diterima Oleh Rasulullah Itu Adalah Pada Tanggal Sembilan Julhijjah Pada Peristiwa Haji Wadah Tahun Ke 63 Dari Kelahiran Nabi Atau Tahun Kesepuluh Hijriah Tahun Keberapa Kesepuluh Hijriah Karena Tahun Pertama Kali Hijrah Itu Adalah Tahun Dimana Rasulullah Sallallahu Sallam Pertama Kali Hijrah Dari Mekah Kemana Ke Madinah Selama Sepuluh Tahun Di Madinah Rasulullah Kemudian Anak Nostalian Bagaimana Proses Al-Quran Diturunkan Al-Quran Ini Turun Dalam Tiga Tahap Berapa Tahap Tiga Tahap Tahap Pertama Al-Quran Itu Turun Sekaligus Dari Allah Kelauhul Mahfud Namanya Jadi Al-Quran Itu Dari Allah Diturunkan Secara Langsung Kelauhul Mahfud Lauhul Mahfud Itu Suatu Tempat Yang Rahasia Tempat Yang Dijaga Oleh Allah Tidak Ada Yang Tahu Ya Itu Lauhul Mahfud Allah Menurunkan Secara Langsung Al-Quran Dari Allah Kepada Kemana Kelauhul Mahfud Ini Dasarnya Dalam Surah Al-Buruj Surah Al-Buruj Ayat 21 22 Bahkan 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 Yang Didustakkan Mereka Ialah Al-Quran Yang Mulia Yang Tersimpan Dalam Lauhul Mahfud Nah Ini Dasarnya Proses Pertama Al-Quran Diturunkan Secara Keseluruhan Secara Global Yaitu Dari Allah Kelauhul Mahfud Kemudian Dasar Keduanya Disuruh Al-Wakiyah Ayat 77 Sampai 80 Innahu La Quranun Karim Fi Kitabin Maqnun La Yamassuhu Illal Mutoh Harun Tangzilum Mir Rabbil Alamin Ini Dasarnya Sesungguhnya Al-Quran Ini Adalah Bacaan Yang Sangat Mulia Pada Kitab Yang Terpelihara Yaitu Lauhul Mahfud Tidak Menyentuhnya Kecuali Hamba-hamba Yang Disucikan Diturunkan Dari Tuhan Semesta Allah Ini Dasarnya Itu Proses Pertama Al-Quran Diturunkan Kemudian Berikutnya Proses Kedua Proses Kedua Al-Quran Diturunkan Yaitu Dari Lauhul Mahfud Ke Baitul Izzah Namanya Lauhul Mahfud Yang Tadi Kemudian Ke Baitul Izzah Apa Baitul Izzah Baitul Izzah Ini Adalah Tempat Yang Berada Di Langit Dunia Langit Berapa Lapis Tujuh Bumi Berapa Lapis Tujuh Cuman Bedanya Kalau Bumi Tujuh Lapis Padat Nyambung Paling Atas Tanah Di bawah Tanah Pasir Dulu Kan Di bawah Pasir Air Terus Sampai Kemagma Sampai Kedasar Itu Tujuh Lapis Bumi Lihat Di geografi Kemudian Langit Pun Demikian Tujuh Cuman Bedanya Langit Itu Antara Langit Pertama Ke Langit Kedua Itu Seperti Jauhnya Dari Bumi Ke Langit Pertama Jadi Terus Begitu Lepal Lepal Langit Rasulullah Dulu Isra Mi'raj Perjalanan Mi'raj Dari Mulai Dunia Sampai Kemana Sampai Ke Atas Langit Ketujuh Jadi Di Atasnya Lagi Tidak Ada Orang Sekarang Yang Mampu Sampai Langit Sehebat Hebat Teknologi Nasa Di Amerika Baru Sampai Kemana Ke Bulan Kan Nah Bulan Itu Masih Dianggap Dekat Dibanding Dengan Langit Atau Sekarang Katanya Kemana Kemares Ada Yang Kemars Dengan Kemajuan Teknologi Bahkan Katanya Nantima Akan Ada Apa Wisata Ke Bulan Jadi Wisata Bukan Ke Ancol Lagi Ke Bulan Nanti Sampai Kemars Itu Dengan Kemajuan Teknologi Nah Ini Yang Disebut Baytul Iza Ini Adalah Langit Dunia Langit Yang Kita Lihat Nah Dari Lauful Mahfud Al-Quran Itu Turun Kemana Ke Baytul Iza Juga Sekaligus Sekaligus Nah Ini Dasarnya Dalam Suruh Al-Qadar Sesungguhnya Kami telah Menurunkan Al-Quran Pada malam Kemuliaan Maka Yang Disebut Malam Laylatul Qadar Nanti Ada Ulama Yang Mengatakan Banyak Yang Mengatakan Bahwa Laylatul Qadar Jatuh Pada Malam Malam Ganjil Di Atas Tanggal 20 Ramadhan Tanggal 21 23 25 27 29 Nah Itu Adalah Proses Dimana Al-Quran Turun Secara Sekaligus Dari Lauhul Mahfud Ke Baytul Iza Adapun Quran Turun Dari Baytul Iza Ke Rasulullah Yaitu Pertamanya Pada Malam Nuzul Quran Ini Nah Ini Bedanya Nuzul Quran Dengan Nanti Malam Laylatul Qadar Kemudian Juga Bukti Tadi Yang Kedua Bahwa Al-Quran Turun Dari Lauhul Mahfud Ke Baytul Iza Ini Surah Ad-Duhun Ad-Duhun Ayat 3 Sesungguhnya Kami Menurunkannya Pada Suatu Malam Yang Diberkahi Dan Sesungguhnya Kamilah Yang Memberi Peringatan Ini Proses Al-Quran Turun Pada Tahap Kedua Berikutnya Tahap Ketiga Al-Quran Turun Dari Baytul Iza Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Secara Berangsur Angsur Selama Berapa Tahun Tadi Selama 23 Tahun Atau 22 Tahun 2 Bulan 22 Hari Jadi Bedanya Kalau Dari Allah Ke Lauhul Mahfud Dari Lauhul Mahfud Ke Baytul Iza Al-Quran Diturunkan Secara Keseluruhan Langsung Tapi Dari Baytul Iza Kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam Al-Quran Turun Berangsur Angsur Selama Berapa Tahun Selama Kurang Lebih 23 Tahun Ini Dasarnya Surah Surah As-Su'ar 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 Ayat 193 Sampai 195 Nazalabihirruhul Nah Sehingga Setelah Setelah Al-Quran Diterima Oleh Rasulullah Sallallahu Al-Ali Wasallam Dengan Berbagai Cara Ya Ada Dijelaskan Di dalam Ulumul Quran Tentang Bagaimana Rasulullah Menerima Apa Wahyu Dengan Cara Apa Salah Satunya Dengan Cara Mimpi Dengan Cara Apa Mendengar Gerincingan Lonceng Bahkan Ada Malaikat Yang Menyerupai Manusia Datang Secara Langsung Kepada Rasul Allah Itulah Cara Wahyu Diturunkan Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Nah Sekarang Kenapa Al-Quran Diturunkan Kepada Rasul Tidak Tidak Sekaligus Tapi Berangsur Angsur Ada Beberapa Hikmah Apa Hikmahnya Yang Pertama Untuk Memantapkan Hati Nabi Jadi Al-Quran Itu Tidak Sekaligus Diturunkan Kepada Nabi Alasannya Yang Pertama Untuk Memantapkan Hati Nabi Sehingga Nabi Ini Setiap Mendapat Al-Quran Setiap Turun Al-Quran Hatinya Mantap Ya Kadang Ada Sahabat Yang Bertanya Kadang Ada Orang Kafir Yang Bertanya Rasul Allah Menjawabnya Tapi Menjawab Rasul Allah Tidak Asal Menjawab Rasul Allah Salah Satunya Menjawabnya Dengan Wahyu Yang Diturunkan Oleh Siapa Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Setiap Apa Yang Diucapkan Oleh Rasul Allah S.A.W. Bukan Atas Dasar Kemauan Hawa Napsunya Tapi Atas Dasar Apa Wahyu Semuanya Ya Atas Dasar Wahyu Contoh Ada Orang Kafir Bertanya Gimana Muhammad Tentang Konsep Ketuhanan Tuhan Itu Seperti Apa Maka Kata Allah Katakan Muhammad Itu Jawaban Dari Pertanyaan Pertanyaan Orang Kafir Dan Yang Lainnya Banyak Itu Hikmah Yang Kedua Diturunkan Al-Quran Secara Berangsur Rangsur Adalah Menentang Dan Melemahkan Para Penentang Al-Quran Al-Quran Itu Diturunkan Dengan Bahasa Arab Dengan Bahasa Yang Hebat Dengan Balagoh Yang Tinggi Untuk Apa Mengimbangi Dan Untuk Mengalahkan Kemampuan Kemampuan Orang Arab Sebagai Ahli Syir Karena Orang Orang Arab Ketika Terkenal Ahli Apa Ahli Syir Ahli Syair Ahli Majaz Ahli Bahasa Sehingga Diimbangi Al-Quran Dengan Bahasa Yang Luar Biasa Balagoh Yang Luar Biasa Kalau Kita Gali Bahasa Al-Quran Luar Biasa Balagoh Luar Biasa Kalimat Luar Biasa Bukan Hanya Sekedar Isinya Dengan Dibacanya Saja Al-Quran Itu Sudah Luar Biasa Tidak Sedikit Orang Yang Masuk Islam Gara Gara Dia Hanya Mendengar Bacaan Apa Al-Quran Al-Quran Dibaca Oleh Seorang Kori Suaranya Yang Merdu Tidak Sedikit Orang Yang Tersentuh Hatinya Akhirnya Dia Masuk Islam Padahal Kalau Ditanya Paham Gak Yang Dibaca Gak Paham Itulah Luar Biasanya Al-Quran Yang Ketiga Hikmahnya Adalah Memudahkan Untuk Dihapal Dan Dipahami Dengan Secara Berangsur Angsur Diturunkan Kepada Rasul Sehingga Al-Quran Mudah Untuk Dihapal Dan Dipahami Kemudian Yang Keempatnya Mengikuti Setiap Kejadian Yang Menyebabkan Turunnya Ayat-ayat Al-Quran Dan Melakukan Penahapan Dalam Penetapan Syariah Jadi Mengikuti Kejadian-kejadian Yang Terjadi Yang Kelimanya Membuktikan Dengan Pasti Bahwa Al-Quran Turun Dari Allah Yang Maha Bijaksana Allah Maha Bijaksana Tahu Kemampuan Kita Sebagai Manusia Sehingga Al-Quran Tidak Diturunkan Secara Langsung Tapi Secara Berangsur Kemudian Ananus Kalian Dalam Al-Quran Ini Ada Yang Disebut Istilah Ayat Makiah Dan Madaniah Ada Yang Disebut Ayat Makiah Dan Ayat Madaniah Apa Itu Ayat Makiah Ada Tiga Kriterianya Yang Pertama Yang Disebut Ayat Makiah Adalah Setiap Ayat Yang Turun Di Mekah Dan Sekitarnya Ini Yang Pertama Yang Disebut Ayat Makiah Adalah Ayat Yang Turun Di Mekah Dan Sekitarnya Di Sekitar Mekah Itu Ayat Makiah Yang Keduanya Yang disebut Ayat Makiah Adalah Ayat Yang Hitobnya Untuk Orang-orang Mekah Jadi Ketika Itu Diperuntukannya Untuk Orang-orang Mekah Yang Ketiga Yang disebut Ayat Makiah Adalah Ayat Yang Turun Sebelum Hijrah Jadi Ada Tiga Kriteria Ayat Makiah Yang Pertama Adalah Ayat Yang Turun Di Mekah Dan Sekitarnya Yang Yang Kedua Ayat Yang Hitobnya Peruntukannya Untuk Orang Mekah Ketika Yang Ketiga Ayat Yang Turun Sebelum Hijrah Ini Yang Disebut Ayat Makiah Kalau Ayat Madaniah Adalah Kriteria Pertama Ayat Madaniah Adalah Setiap Ayat Yang Turun Di Madinah Dan Sekitarnya Yang Kedua Setiap Ayat Yang Hitobnya Untuk Orang-orang Madinah Kemudian Yang Ketiganya Setiap Ayat Yang Turun Setelah Hijrah Itu Yang Disebut Ayat Apa Madaniah Begitu Nah Inilah Anak Nasalian Secara Global Terlebih Dahulu Yang Kita Sampaikan Tentang Al-Quran Kesimpulannya Bahwa Al-Quran Yang Turun Pertama Kali Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Pada Malam 17 Ramadhan Ini Mari Kita Sama-sama Untuk Terus Kita Menjadikan Al-Quran Sebagai Pedoman Hidup Kita Menjadikan Al-Quran Sebagai Bacaan Utama Kita Punya Hanca Membaca Dan Dan Kita Terus Berusaha Untuk Menggali Ayat Ayat Suci Al-Quran Dengan Mempelajarinya Mempelajari Tafsirnya Mempelajari Ulumul Quran Dan Yang lainnya Ya Baik Anak Barangkali Yang ada Kaitannya Dengan Al-Quran Diantaranya Ada Asbabun Nuzul Asbabun Nuzul Itu Sebab-sebab Al-Quran Diturunkan Sebab-sebab Ayat Al-Quran Diturunkan Karena Tidak Setiap Al-Quran Ada Asbab Nuzul Ya Kemudian Yang berikutnya Juga Ada Yang disebut Ilmu Kiroat Ya Dalam Mulumul Quran Ilmu Kiroat Itu Ilmu Baca Ada Yang disebut Kiroat Apa Kiroat Sabah Ya Tujuh Macam Baca Kemudian Ada Yang disebut Ilmu Munasabah Munasabah Itu Persesuaian Antara Ayat Dengan Ayat Yang lainnya Bahwa Ayat Al-Quran Itu Kadang Tidak Berdiri Sendiri Tapi Ada Kaitannya Dengan Ayat Berikutnya Contoh Misalkan Di Dalam Awal Surah Al-Baqarah Zalikal Kitab Bula Raib Fih Hudan Lil Mut Takin Nah Hudan Lil Mut Takin Ini Petunjuk Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Apa Kriteria Orang Yang Bertakwa Maka Ayat Berikutnya Menjelaskan Disana Dikatakan Ada 5 Kriteria Orang Yang Bertakwa Itu Namanya Munasabah Nanti Ada Munasabah Ayat Perayat Ada Munasabah Surah Dengan Surah Banyak Itu Kemudian Ada juga Yang disebut Dengan Ayat Muhkam Dan Mutashabih Muhkam Itu Ayat Yang Sudah Jelas Ayat Yang Global Ada Juga Ayat Mutashabih Ayat Yang Memerlukan Apa Penjelasan Contoh Ada Ayat Yadullah Pauku Aidihim Ada Tangan Allah Masa Allah Ada Tangannya Nah Maka Dijelaskan Yang disebut Tangan Allah Disana Bukan Tangan Allah Tapi Kuduratullah Kekuasaan Allah Itu Namanya Ayat Ayat Mutashabihat Banyaklah Hanad Usalian Ini Tentang Ulumul Quran Menunjukkan Betapa Luasnya Ilmu Al-Quran Sehingga Banyak Sekali Hal-hal Yang Harus Kita Persiapkan Ilmu Ilmu Yang Harus Kita Persiapkan Dalam Dalam Rangka Menggali Ilmu Al-Quran Mudah-mudahan Ada Mangfaatnya Demikian Dulu Yang Bisa Kita Sampaikan Wallahu 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 Al-Quran Subhanak Subhanak Allah Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Subhanak Subhanak Subhanak